Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Tukcapil DKI Jakarta. Penonaktifan tersebut dilakukan lebih karena warga tersebut telah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Tito Karnavian juga menegaskan kebijakan penghapusan NIK di DKI Jakarta tidak akan berdampak pada Pilkada Jakarta. Saya ada tanya kepada Dikdian Tukcapil, sebagian besar ada orangnya yang sudah wafat. Ada yang kemudian pindah ke luar daerah, nah otomatis datanya menurut DKI karena orangnya sudah meninggal, kemudian juga ada yang keluar daerah, maka dinonaktifkan. Tapi saya minta untuk Dikdian Tukcapil Kemendagri mengawal verifikasinya, jangan misalnya bahwa betul yang dinonaktifkan itu karena memang sudah wafat. Kalau wafat kan nggak mungkin apa namanya diberikan KTP. Mungkin kedua, pindah daerah, kalau udah keluar daerah DKI kan otomatis nggak bisa gitu. Masa KTP-nya nanti dua gitu. Kita kan single identity satu KTP gitu. Ada dampaknya ke Pilkada nggak Pak? Ya. Ada dampaknya ke Pilkada nggak Pak? Waduh, kalau di Pilkada di Jakarta itu kan penduduknya kan hampir 10 juta lebih ya. Daftar pilihnya kalau menurut yang lalu hampir 7 juta ya. Jadi kalau Rp90.000 nggak ada segera, nggak ada pengaruh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.